Eri Ten Hag terkejut melihat aksi gelandang MU, Fred saat melawan Fulham. Wah, memangnya sebagus apa sih aksi Fred hingga bikin Ten Hag terkejut? Nah, daripada kamu penasaran, langsung aja yuk simak informasi berikut ini. Manchester United memastikan diri, finis ketiga di Liga Inggris musim 2022-2023. MU mengalahkan Fulham dengan skor 21 pada laga pamungkas Premier League musim ini. Duel MU versus Fulham sendiri digelar di Stadion Old Trafford. Setan Merah bangkit dari ketinggalan sebelum memenangi permainan. Balasan dua gol setan merah berhasil diciptakan oleh Sancho dan Bruno Fernandes. Namun siapa sangka dua gol setan merah tersebut berawal dari kecerdasan sosok pemain yang selalu diremehkan. Ya, dia adalah Frederico Rodriguez, atau biasa dikenal dengan nama Fred. Bintang berpaspor Brazil itu menjadi aktor di balik kemenangan Red Steville pada laga semalam. Fred dalam laga tersebut dimainkan Andy Ten Hag sebagai starter sejak menit awal. Dia menggantikan beran Edikson di lini tengah. Tentunya, kehadiran Fred membawa keraguan dari sebagian fans setan merah. Karena sang pemain dikenal sebagai pembawa siangsa di atas rumput hijau. Namun siapa sangka Fred mampu membayar kepercayaan Ten Hag. Selama berada di atas lapangan, Fred sukses membuat asis untuk gol Bruno dan menjadi aktor di balik gol Jadim Sancho. Asisnya dalam laga tersebut pun kemudian menjadi sorotan. Lantaran, umpanya yang jenius berhasil membuat pertahanan Fulham terkecoh. Lagi-lagi Fred membuat Ten Hag semakin bingung. Apakah ia akan dimasukkan ke lift jual atau tidak? Nah, kalau menurut kamu sendiri gimana nih? Aksi dari Fred, apakah ia layak jual atau tidak? Komen ya pendapat kamu di kolom komentar. Eh, kemudian ya? Tenang saja, kita masih bisa bertemu lagi di konten-konten selanjutnya. Jadi, subscribe dulu NGD United, Blurry Blurry MU!